Jalan-jalan wisata sesi kedua Start dari Simbang 3 Duku Sikunir, Lemah Abang Desa Bergaslor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang Tepatnya dari depan Monumen Pertempuran Lemah Abang Saya, Hartoke Edo, Semarang Tour Guide Akan menyampaikan informasi Jalan-jalan wisata menuju alun-alun Bandungan Yang sebelumnya merupakan Pasar Bandungan Ternyata banyak juga warga sekitar yang gak engeh Mengapa disitu didirikan sebuah Monumen Pertempuran Lemah Abang Monumen tersebut merupakan salah satu dari 22 Monumen Perjuangan yang ada di Indonesia Seperti Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Monumen Pancasila Sakti di Jakarta Monumen Dokter Karyadi Tugu Muda di Semarang Monumen Garuda Pancasila di Blora Monumen Jogja Kembali dan Monumen lainnya Di Kabupaten Semarang sendiri terdapat dua monumen Yaitu Monumen Palagan Ambarawa Dan Monumen Pertempuran Lemah Abang Monumen Pertempuran Lemah Abang dibangun untuk memperingati sejarah pertempuran Pencegahan konvoy pasukan sekutu Yang terjadi di Lemah Abang yang dilakukan oleh Mayor Suyoto beserta pasukannya Peristiwa ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Palagan Ambarawa Sebagai bagian dari perjuangan pasukan TKR Yaitu Tentara Keamanan Rakyat Sebuah nama Angkatan Perang Pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia Pada tanggal 5 Oktober 1945 Kira sebalik mengenang perjuangan Sang Ahli Pedang Mayor Suyoto Waktu itu di pagi hari tanggal 29 bulan November 1945 Dari arah utara datanglah konvoy pasukan sekutu yang dikawal dengan sebuah pesawat udara Mustang Atau pesawat udara Cocor Merah Pertempuran pun terjadi dalam jarak yang sangat dekat Bahkan kedua belah pihak terlibat dalam adu pedang Dalam pergalahian yang hero ini akhirnya Mayor Suyoto gugur terkena tembakan di dada Dan tebasan pedang katana pada wajahnya Mayor Suyoto beserta 20 pasukannya telah gugur dalam tugas menghambat bala bantuan pasukan sekutu Dari arah Semarang menuju ke Ambarawa Ina lillahi wa ina ilahi roji'un Semoga Allah memberikan nikmat surga Bagi para pahlawan, para suhada pembela tanah air ini Amin ya robbal alamin Saya lanjutkan informasi jalan-jalan wisata menuju alun-alun Bandungan Lebih kurang kita akan menempuh jarak sekitar 10 km dari pertigaan lemah abang Dengan kondisi jalan yang berkelok serta menanjak Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima dan pengemudi yang sabar serta ekspert Karena kita akan mendaki lereng Gunung Ungaran yaitu sebuah gunung berapi yang aktif Dan memiliki ketinggian 2050 m di atas permukaan laut Gunung Ungaran mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit Hutan dipterokap atas, hutan montane, dan hutan erikasius atau hutan gunung Gunung Ungaran juga termasuk gunung berapi bertipe strato Gunung ini terdiri dari 3 buah gunung yaitu Gunung Gendol, Gunung Botak, dan Gunung Ungaran Untuk menuju puncak Gunung Ungaran ini dibutuhkan waktu jalan kaki sekitar 5 jam dari Candi Gedong Songo Atau sekitar 8 jam dari Desa Jimbaran Di lereng Gunung Ungaran ini terdapat situs arkeolog berupa Candi Gedong Songo Selain itu terdapat pula beberapa curug atau air terjun diantaranya adalah curug semirang dan curug lawe Di lereng Gunung Ungaran juga terdapat gua Jepang Gua ini terletak 200 meter sebelum puncak Tepatnya di sekitar perkampungan Promasan yaitu sebuah perkampungan bagi para pemetik daun teh Gunung Ungaran ini sangatlah istimewa karena memiliki panas bumi yang berada di sisi selatan dan sisi utara gunung Serta berada di kaki gunung sebelah timur Di lereng ini juga memiliki sumber mata air panas Dimana uap panasnya mencapai 86 derajat celcius Lokasinya di kawasan Candi Gedong Songo Saya akan sampaikan sekilas tentang sejarah Semarang Kata Semarang berasal dari kata asem dan arang-arang Artinya pohon asem yang ditanam secara berdekatan Namun jaraknya sedikit berjauhan Dalam bahasa Jawa disebut arang-arang Kota Semarang pertama kali didirikan oleh Raden Kaji Kesepuhan Atau yang dikenal sebagai Ki Ageng Pandan Arang ke-2 Beliau dikenal pula sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat Ki Ageng Pandan Arang ke-2 atau Raden Pandan Arang Adalah putra dari Ki Haryo Mahde Pandan Yang bergelar Ki Ageng Pandan Arang 1 Beliau merupakan anak dari Pangeran Suryo Panambahan Sabranglor Atau Sultan ke-2 dari Kesultanan Demak Dimana Ki Haryo Mahde Pandan menolak tahta sebagai raja Karena lebih menyukai memilih dalam mendalami hal keagamaan bersama keluarganya Tercatat dalam sejarah bahwa Ki Pandan Arang ke-2 Berhasil membawa kemakmuran bagi warga Semarang Kemudian beliau diangkat sebagai bupati pertama kali pada tanggal 2 Mei 1547 Dan disahkan langsung oleh Sultan Hadi Wijaya Raja Pajang pada waktu itu yang berkuasa pada tahun 1568 hingga 1582 Sultan Hadi Wijaya yang nama kecilnya adalah Mas Karebet Atau dikenal sebagai Jakat Tingkir Ternyata memiliki pertalian kekeluargaan dengan Rasulullah SAW Jakat Tingkir adalah putra dari Ki Kebo Kenanga Yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Pengging Sedangkan Ki Ageng Pengging adalah anak dari Syarif Muhammad Kabungsuan Yang menikahi Ratu Pambayun atau Putri Raja Brawijaya ke-4 Dan Syarif Muhammad Kabungsuan itu memiliki ayah bernama Sheikh Jumadil Kubro Yang nama lengkapnya adalah Jamaluddin Akbar Al-Husayni Sedangkan Sheikh Jumadil Kubro merupakan keturunan ke-19 dari cucu Rasulullah SAW Yaitu Imam Al-Husayn Ash-Shahid bin Ali bin Abi Tolib Kita kembali ke sejarah Semarang Pada masa kolonialisme tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda membentuk kota peraja Semarang yang disebut Jimenti Sehingga pada waktu itu terdapat dua sistem kepemerintahan Yaitu kota peraja yang dipimpin oleh Burgenmister Dan kebupaten yang dipimpin oleh bupati Setelah kemerdekaan Pada masa pemerintahan Bupati Bapak Iswarto Tahun 1969 hingga 1979 Ibu kota Kabupaten Semarang secara de facto dipindahkan ke Ungaran Sebelumnya pusat pemerintahan berada di daerah Kanjangan Atau dekat dengan Pasar Johar Kota Semarang Selanjutnya hari jadi Kabupaten Semarang Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1950 Adalah pada tanggal 15 bulan Maret 1521 Sehingga pada tahun 2022 ini Usia Kabupaten Semarang sudah mencapai 501 tahun Berdasarkan catatan BPS tahun 2021 Kabupaten Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.053.000 jiwa Slogan kabupaten ini adalah sebagai bumi serasi Yang merupakan akronim atau singkatan dari kata Sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah Jarak tempuh masih sekitar 6 km untuk sampai di alun-alun Bandungan Saya akan sampaikan informasi apa itu Bandungan Bandungan adalah nama kecamatan yang terbentuk pada tahun 2007 Sebagai pemekaran yang mengambil sebagian mirayah dari kecamatan Ambarawa, Jambu, dan Bawen Bandungan berasal dari kata Bandungan Diceritakan dalam suatu legenda Konon ada sepasang suami istri Bernama Kiai Sanggem dan Nyai Sanggem Kedua pasutri tersebut memperoleh wangsit untuk mencari sumur di lereng Gunung Ungaran Guna memperoleh keturunan Namun setelah memperoleh keturunan Kiai Sanggem diharuskan untuk menutup sumur tersebut Agar tidak terjadi bencana bagi warga desa di bawahnya Alkisah akhirnya Kiai Sanggem menutup sumur tersebut Atau membendung dengan sebuah gom Dari sinilah kemudian nama tersebut dinamakan dengan nama Bandungan Dari kata Bandungan menjadi Bandungan Sampai saat ini makam kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa ditemukan Lokasinya berada di belakang kantor kecamatan Bandungan Bandungan mirip dengan kota Bandung karena udaranya yang dingin dan sejuk Memiliki 10 desa dan kelurahan Yang masing-masing daerahnya memiliki daya tarik wisata sendiri-sendiri Ada yang wisata alam, arkeologi, budaya maupun agrowisata Selain memiliki pasar sayur, pasar bunga dan tanaman hias Bandungan juga menawarkan oleh-oleh makanan khas berupa kerupuk opak, tahu Dan torakur, tomat rasa kurma Tahu Bandungan tidak seperti tahu lainnya di kota Anda Di sini tahunya sangat lembut Jika disantap saat masih hangat, maka nyaris tanpa perlawanan Langsung masuk ke perut Enak, gurih dan bikin lagi Dari tempat ini berjalanan menuju alun-alun Bandungan masih sekitar 5 km ke arah depan Saya akan informasikan mengenai data kependudukan Data sayur mayur dan amanitas pariwisata yang ada di Bandungan Berdasarkan sensus badan pusat statistik Tahun 2020 Populasi jumlah penduduk Bandungan tercatat 58.779 jiwa Dikarenakan wilayahnya berada di lereng pegunungan Maka di Bandungan dikenal sebagai penghasil buah dan sayuran Paling banyak adalah lombok, alpukat, dan pisang Selain buah dan sayur Bandungan juga sebagai penghasil bunga Terutama bunga hias Yang paling banyak di sini adalah bunga krisen Untuk amanitas pariwisata kategori akomodasi Di sini terdapat 29 losmen dan 104 hotel Yang paling banyak berada di desa Bandungan Yaitu ada 46 hotel dan 14 losmen Sedangkan untuk restoran Di Bandungan terdapat 13 restoran yang ukurannya cukup besar Dan 370 warung makan Untuk sektor perbankan Di Bandungan terdapat 6 bank umum pemerintahan Dan 4 bank perkreditan rakyat Di sektor perdagangan Di Bandungan terdapat 21 toko swalayan 5 pasar dan 540-an toko yang tersebar di 10 desa Yang belum tersedia di sini adalah toko souvenir Silahkan siapa saja yang mendengar informasi ini Bisa melakukan investasi membuka toko souvenir di daerah Bandungan Sekitar 100 meter di sebelah kiri Anda akan melihat sebuah pasar yang cukup besar Pasar tersebut namanya Jimbaran Lokasinya persis berada di sebelah kiri ini Dan pasar tersebut merupakan salah satu dari 5 pasar yang ada di kecamatan Bandungan Desa Jimbaran berbatasan dengan desa Pakupen Desa Duren Desa Milir Desa Sidomukti Dan desa Poncoruso Desa Jimbaran ini juga dikenal sebagai desa wisata kuliner Karena banyak sekali wahana pemancingan yang menyediakan layanan makan di tempat Tidak hanya pemancingannya saja Desa Jimbaran juga dikenal sebagai penghasil sayuran Yang paling banyak adalah bayam, sawi, kangkung, cabai, seledri, dan berbagai macam sayuran lainnya Dan jika Anda akan ke tempat wisata Umbul Sidomukti Maka Anda akan melalui jalur ini Yang lebih kurang jaraknya sekitar 5 km dari jalan raya Jimbaran ini Sekilas info tentang tempat wisata Umbul Sidomukti Umbul Sidomukti merupakan kawasan wisata yang berdiri sejak tahun 2007 Mengusung tagline The Unforgettable Adventure Place Yaitu wisata petualangan yang tak terlupakan Wisata ini terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Dan memiliki kolam renang yang tertinggi di dunia Sayangnya air kolamnya dingin banget beroda Umbul Sidomukti menawarkan banyak aktivitas bagi para penghujungnya Antara lain adalah Yang pertama Pondok Kopi Umbul Sidomukti Khusus bagi para penggemar kopi pasti suka akan tempat ini Selain kopinya istimewa Pemandangan di pondok kopi ini juga super duper istimewa Aktivitas lainnya adalah kegiatan Flying Fog Wow panjang dari tali Flying Fog ini Sejauh 110 meter dengan ketinggian 70 meter Spot ini juga menawarkan pilihan trek yang ada 2 macam Yang pertama adalah Marine Bright di lembah Atau Rappling menuruni lembah dari sisi kolam tentunya Aktivitas yang lainnya adalah para layang tandem Ini salah satu spot yang mendapat animo tertinggi dari wisatawan yang terkunjung ke sini Wisatawan dapat menambah pengalaman baru Menjelajahi rembah dari bukit dengan para layang Mengudara selama sekitar 15 hingga setengah jam Wisatawan dapat terbang dari ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Kemudian turun landing di landasan lapangan sepak bola sidomukti Aktivitas lainnya ada ATV Berkuda Camping Nginep di villa atau hotel Hingga jalan-jalan trekking ke Gua Tirta Mulia Bagi Anda yang berkendaraan atau naik bus Baik sedang maupun besar Silahkan catat nomor saya 0811 272 1515 Insya Allah Saya akan membantu prepare Baik itu transportasi lokal menuju ke Umbul Sidomukti Maupun kebutuhan lainnya Lanjut menuju alun-alun Bandungan Lebih kurang 5 menit lagi akan sampai di tujuan Pada bulan April 2021 yang lalu Alun-alun Bandungan sebagai ruang terbuka hijau Mulai dibangun oleh Kementerian PU Dulunya merupakan pasar Bandungan yang sangat ramai Dan menjadi sumber kemacetan lalu lintas Terutama bagi pengendara dari arah Amparawa Ke Gedong Songo dan Sumowono Atau sebaliknya Mobil pribadi dan kendaraan roda 2 Parkir demikian enaknya Ya pastinya di pinggir jalan Gak peduli bikin macet lalu lintas Yang penting mereka bisa merapat dekat dengan pasar Bandungan Itulah yang terjadi sebelumnya Alhamdulillah doa para insan pariwisata yang sudah sadar wisata Akhirnya dikabulkan Pada bulan Januari tahun 2021 Pasar Bandungan lama dipindahkan ke New Pasar Bandungan Yang berjarak sekitar 1 km ke arah jalan menuju Amparawa Sekarang New Pasar Bandungan sangat nyaman banget beroda Parkir bus ada sendiri Parkir mobil pribadi luas banget Parkir roda 2 Wow aman banget Di New Pasar Bandungan terdapat 288 los tertutup Dan 710 los terbuka Kalau malam hari Ada kulineran khas Bandungan Sate kelinci Wedang ronde Wedang jahe Jadah bakar Dan yang paling saya suka nih adalah bubur tumpang koyor Hmm... Cleguk Berdekatan dengan alun-alun Bandungan Wisatawan dapat cipak-cipik bermain air di Bandungan Indah Waterpark Berlokasi di jantung Bandungan dengan luas lebih kurang 3 hektare Dan memiliki berbagai aktivitas seperti Family Resort Convention Hall Waterpark Gardening dan Playground Kid Castle Pemancingan Outbound Park Area Sanctuary Butterfly Cafe dan Live Music Pokoknya tempat ini cocok banget bagi pengunjung yang ingin melepas penat dengan berolahraga renang Atau segedar melakukan aktivitas outdoor lainnya Ada banyak permainan seru yang bisa dinikmati seperti ATV Sepeda layang Flying Fox Dan masih banyak lagi tentunya Tiket masuk cukup terjangkau Yaitu tiket regulernya Rp15.000 Masuk ke Waterpark Rp20.000 Dan tiket wahana masing-masing antara Rp10.000 hingga Rp35.000 Pada tanggal 5 Desember yang lalu Pagar penutup ruang terbuka hijau alun-alun Bandungan Sudah dibuka Alhamdulillah Bangunan yang dulunya pasar Saat ini dipenuhi bunga-bunga dan ruang terbuka untuk bermacam kegiatan Disitu bunga-bunga ditanam secara berjenjang Dari atas ke bawah Di bagian bawah ada tiga gunungan berukuran besar yang dilengkapi dengan tulisan Bandungan Ingat ya, gak boleh memetik bunga meskipun hanya satu kuntum Ruang terbuka hijau Bandungan memang belum sempurna Bunga-bunga yang ditanam belum tumbuh mekar Nah, kalau bunganya sudah tumbuh mekar Pasti akan tampak bagus Apalagi dengan background yang luar biasa bagusnya untuk penggemar foto selfie Kalau sekarang sih masih kelihatan ya Masih dalam keadaan tumbuh kembang No problem brother Karena jika anda ke podium alun-alun Bandungan baru itu Maka anda akan melihat panorama rawa yang sangat elok Tip bagi penggemar bunga Pasar bunga Bandungan Buka mulai pukul 4.30 pagi dan tutup atau habis sebelum pukul 9 Jika anda membeli bunga mawar di toko atau di kios bunga di kota Maka bisa jadi harga 1 tangkai mencapai 10.000 rupiah Tetapi disini Untuk harga seikat bunga mawar isi 20 hingga 25 tangkai Dihargai hanya 50.000 rupiah saja Saya Hartoko Edo Semarang Tour Guide Mengucapkan selamat berlibur